Sebuah inovasi menarik ditunjukkan pasangan suami istri di Bekasi, Jawa Barat. Keduanya menawarkan jasa setrika keliling kepada warga sekitar, utamanya di kawasan Babelan, Bekasi Utara. Mereka adalah Irsan Heriadi dan Tri Ambelia. Sehari-hari tugas berkeliling biasa dilakukan oleh sang istri dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Di perumahan dekat sini, teman kebalen sekitar sini, terus sama perumahan-perumahan sebelah, sekitar-sekitar sini lah, pemerintah harapan agensi, VIP, gitu. Lumayan sih Pak, ada yang manggil aja gitu, maksudnya pas lagi keliling gitu, Bu, nggak soh? Ya udah, berhenti, gitu. Sering sih, pada nggak tahu juga, jadinya nanya-nanya, disangkan saya jualan apa, gitu. Jadinya, saya tawarkan jasa setrika, ada juga yang minta nomor telepon, terus panggil, gitu. Jadi sekarang agak lumayan gampang sih, pelanggan udah ada nomor teleponnya, gitu. Ya Alhamdulillah sih, mudah-mudahan, apa, ada yang bisa ngikutin seperti saya, gitu. Walaupun ya perempuan, ya bisa lah, gitu. Ya, apa, masih halal lah, gitu. Sementara Irsan, sang suami, mengelola jalannya usaha setrika Kiloan di rumahnya. Ide setrika uap keliling ini sebenarnya berawal dari kegagalan usaha laundry yang dibangun pada tahun 2010. Usaha itu gagal karena tidak ada perkembangan setelah beberapa tahun berjalan. Melihat perlengkapan bekas usaha laundry seperti setrika yang tak terpakai, muncullah ide untuk membuat usaha jasa setrika uap. Usaha ini ternyata tidak selamanya berjalan mulus. Berbagai hambatan ditemui oleh Pak Sutri ini dalam menjalankan usaha jasa setrika keliling tersebut. Sebenarnya sih, prospek untuk setrika ini memang masih terbuka lebar ya, bagus ya. Karena masih belum banyak yang bermain lah di jasa setrika ini, khusus setrika ini. Kalau untuk laundry memang menjamur ya, di mana-mana ada. Tapi untuk setrika ini, seperti di sini aja ada hampir 10 laundry, tapi dengan satu jasa setrika ini kita enggak terganggu sih. Cuma kan kita dengan keterbatasan ipteknya juga kurang, gitu. Kita paling yang ada aja dengan memperbaiki ini dulu, armada ini, kita lakukan pembinaan-pembinaan, terus selanjutnya memperbanyak armada, terus tetap menjaga kualitas itu aja. Namun kini, usahanya mulai dilirik pelanggar. Bahkan, dia punya lima karyawan yang ikut membantu usahanya tersebut. Ya, rapi, wami, ya lumayan lah mengeringanin ini kita. Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, cepat, gitu. Pagi, ambil, sore, kadang sudah diantar. Kedepannya, Pak Sutri ini berharap usahanya dapat membuka lapangan pekerjaan dan bermanfaat bagi banyak orang. Tim Liputan Merdeka.com, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!